Intro Desa Alur Subur adalah permukiman terpencil, terisolir dan paling tertinggal di Kecamatan Tanah Pinang Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Kendati memiliki sumber daya alam tinggi, sentuhan pembangunan sangat-sangat minim. Jalan belum pernah diperkeras apalagi di Aspah. Permukaan jalan terdiri dari lumpur memanjang serta harus melewati sungai dan jembatan lapuk. Penduduk Desa Alur Subur hidup dalam gulita bertahun-tahun tanpa listrik. Sekolah dasar negeri yang mandiri juga belum tersedia. Pelajar SD terdaftar sebagai peserta didik kelas jarak jauh bagian dari SD Negeri Renun. Untuk mengikuti ujian nasional, siswa harus menginap selama 3 malam sejauh 30 km ke Desa Renun. Sekali lagi, hanya untuk ujian nasional, harus keluar kampung sejauh 30 km selama 3 malam. Sekali jalan, ongkos per orang Rp50.000. Kalau bicara menginap, tentunya harus didampingi orang tua yang berujung tambahan biaya. Betapa berat beban siswa. Lantaran listrik belum tersedia, siswa belum pernah mengoperasikan komputer. Siswa SD Alur Subur tertinggal dalam hal informasi dan teknologi. Ya Pak, saya adalah guru SD Alur Subur di Desa Alur Subur ini. Di Desa Alur Subur ini termasuk Desa Terpencil, Pak. Di Kecamatan? Di Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Daire, Sumatera Utara. Ada berapa siswa di sini, Bu? Ada lebih kurang 50 siswa, Pak. Jadi ruangan yang dua kelas itu dibangun dari mana, Bu? Dan siapa? Ruangan yang selama, Pak. Ruangan suwadaya masyarakat. Dan ruangan yang dua, itu adalah bangunan pemerintah. Dan disitulah tempat belajar kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ada berapa guru di sini, Bu? Ada tiga, Pak. Satu penes, dua honor. Jadi ini sekolahnya, sekolah jarak jauh atau apa namanya? Sekolah jarak jauh, Pak. Yang merindukan ke SD Renun. Berapa kilometer dari sini, Bu? Kira-kira lebih kurang 30 kilometer. Jadi Ibu, kalau gajian misalnya ke mana, Bu? Ke SD Renun. Mengingat sekarang, Pak, sudah dari rekening, ya wajib ke bank. Ya, jadi kalau ada rapat guru, Ibu harus berangkat ke... Renun. Yang 30 kilometer itu? Iya, Pak. Di sini ada berapa anak-anak, Bu? Usia sekolah? Di sini ada anak-anak lebih kurang 150 orang, Pak. Tapi lebih banyak sekolah keluar. Karena mengingat sekolah ini nggak layak. Nggak penuh dengan pendidikan. Karena dengan mengingat gurunya hanya tiga orang dan ruangan yang dua ruangan. Jadi sebetulnya tidak ada sekolah yang mandiri di sini? Belum ada sekolah pemerintah? Belum ada, Pak. Sudah pernah diusul ini, Bu? Sudah, Pak. Jadi siswa di sini, karena ini sekolah jarak jauh, ketika dilaksanakan ujian nasional ke mana, Bu? Ke induknya, Pak, ke Renun. Jadi siswa harus berjalan 30 kilometer, Bu? Iya, Pak. Harus diantar dan menginap di sana selama tiga malam. Jadi sudah berapa lama seperti itu, Bu? Mulai SD ini berdiri, Pak. Menjak swadaya masyarakat. Seorang guru di daerah, di desa terpencil, Ibu dapat tambahan fasilitas apa, Bu? Tidak ada, Pak. Sama sekali. Misalnya diberi sepeda motor? Tidak ada, Pak. Rumah dinas guru? Tidak, Pak. Barangkali, kadang saya pun kalau keluar pakai dana sendiri. Tidak ada ganti rugi pengkosan. Sudah, Sudah. Oke, oke. Harapan Ibu ke pemerintah apa ini, Bu? Saya sebagai guru, Pak, beserta masyarakat, mengharapkan supaya SD ini dapat dinegerikan berdiri sendiri. Mengingat di SD ini belum ada satu SD untuk umum. Di sini sudah ada listrik, Bu? Belum, Pak. Jadi siswa sudah, berarti siswa belum pernah operasikan komputer atau laptop? Belum, Pak. Berarti sangat tertinggal mereka, ya? Iya, makanya ini termasuk desa tertinggal di Kecematan Tanah Pinem, Pak. Tidak cukup dengan kata prihatin. Pemerintah diharap segera mendirikan SD mendiri berikut kelengkapan fasilitas dan guru. Dari Nisbetku mengabarkan untuk Anda.